Melihat Hei Yu kembali ke puncak gunung yang sendirian dan sekali lagi mulai menusukkan tombaknya dengan kecepatan yang berbeda-beda, Kin Yu menunjukkan senyum yang tenang dan gembira di wajahnya. Kin Yu tahu bahwa dia yang memiliki kemampuan teleportasi dan salju pudar tombak ilahi bisa bertemu dengan kemalangan di lokasi manapun. Selanjutnya semakin cepat kekuatannya meningkat, semakin kuat ahli yang akan dia temui. Meskipun dia mungkin bisa melawan para ahli itu, bagaimana dengan Hei Yu? Melihat bahwa Hei Yu sekarang telah berjalan di jalannya sendiri, Kin Yu sangat senang untuknya. Dia menjadi santai di dalam hatinya. Paman Fu jangan pergi dan ganggu Xiao Hei. Biarkan dia berkonsentrasi pada pelatihannya, kata Kin Yu pada Paman Fu. Dia kemudian kembali ke kediamannya sendiri melalui teleportasi. Setelah berjalan ke kamarnya Kin Yu duduk bersilah di atas sajadah dan mulai diam-diam menurunkan susunan formasi. Lautan susunan formasi tidak terbatas. Namun ada aturan di lautan yang bisa diikuti. Saat Kin Yu memperoleh susunan formasi diagram cabang muncul di dalam otaknya. Dari yang sederhana hingga yang rumit, ia menurunkan susunan formasi satu per satu. Ada sangat sedikit susunan formasi tingkat pertama, mereka hanya beberapa jenis yang berbeda. Namun jumlah arai formasi level kedua jauh lebih besar. Adapun arai formasi tingkat ketiga mereka sangat banyak. Kin Yu memahami arai pat, ia menjadi agak mabuk dengan derivasi formasi arai. Setiap kali dia berhasil memahami arai formasi yang lebih mendalam, Kin Yu akan merasakan rasa pencapaian. Dalam keadaan seperti itu, Kin Yu merasa bahwa wawasannya dalam derivasi arai formasi bahkan lebih besar dan kecepatan derivasi juga meningkat pesat. Setelah mencapai tingkat ini, Kin Yu juga memahami alasan mengapa arai perangkap lebih penting daripada arai pembunuh dan arai pertahanan. Jika seseorang benar-benar memadukan arai pembunuh dan arai pertahanan menjadi arai perangkap dan membuatnya menjadi arai formasi tunggal. Jika seseorang dapat memadukan mereka bersama-sama secara lengkap dan sempurna, maka hanya dengan demikian seseorang dapat dianggap sebagai master arai formasi yang hebat. Dengan kata lain seseorang harus mencapai level keempat dari susunan formasi. Dalam sekejap mata Kin Yu telah menghabiskan 180 ribu tahun di ruang lapisan kedua rilem Jianglan. Mata Kin Yu yang telah ditutup selama 180 ribu tahun akhirnya dibuka. Dia memiliki sedikit senyum di matanya. Saya akhirnya berhasil. Sangatlah sulit untuk mencapai level keempat dari formasi arai dari level ketiga. Kin Yu tersentak di dalam hatinya. Setelah mencapai tahap ini Kin Yu memiliki dorongan di dalam hatinya. Setelah menyimpulkan begitu banyak susunan formasi Kin Yu merasa bahwa tidak ada banyak rahasia untuk jalur arai lagi. Dia bahkan merasakan semacam sensasi seolah-olah dia telah berhasil menemukan inti dari jalur arai. Menguasai, suara Paman Fu terdengar dari luar ruangan. Sebagai pelayan Kin Yu Paman Fu bisa merasakan perubahan dalam pikiran Kin Yu. Dia secara alami tahu bahwa Kin Yu telah menyelesaikan pemotongan pengasingannya. Setelah membuka pintu kamar Kin Yu keluar. Dengan wajah berseri-seri dengan senyuman katanya. Paman Fu aku telah mencapai level keempat dari formasi arai. Oh iya, berapa lama waktu yang anda butuhkan untuk mencapai level keempat dari arai formasi dan berapa lama waktu yang anda butuhkan untuk mencapai level kelima dari arai formasi. Paman Fu menjawab, saya membutuhkan beberapa ratus juta tahun untuk mencapai tingkat keempat. Untuk mencapai tingkat kelima dari yang keempat saya membutuhkan waktu lebih dari 1 miliar tahun. Benar-benar sangat lambat, Kin Yu tersentak di dalam hatinya. Dia hanya menghabiskan total kurang dari 500 ribu tahun telah mencapai ambang pintu arai formasi tingkat keempat. Kecepatannya beberapa ratus hingga seribu kali lebih cepat dibandingkan dengan Paman Fu. Saat membandingkan kecepatan master lama dan master, master 10 kali lebih cepat dari master lama. Memang selama pertama kalinya ketika Kin Yu memahami tahap pertama dari jalur arai dia hanya menghabiskan waktu sekitar 90 ribu tahun, Kin Yu sedikit menganggup. Paman Fu aku akan keluar sebentar untuk melihat apakah Tan Ji Yu itu telah kembali. 180 ribu tahun telah berlalu mungkin dia benar-benar kembali ke sini, kata Kin Yu dengan senyum di wajahnya. Menyiangi akarnya, Paman Fu buru-buru berkata, Tuan ada dua hal yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Kira-kira 30 ribu tahun setelah master memasuki pelatihan pengasingan untuk menyimpulkan susunan formasi, dua gadis Hong Yu dan Lu Sui mencapai kesempurnaan jiwa. Jiwa mereka kemudian dipadatkan menjadi Golden Soul Palette. Setelah 60 ribu tahun Wu Lan juga berhasil membentuk Golden Soul Palette. Adapun Wu He dia berhasil membentuk Golden Soul Palette setelah 80 ribu tahun. Kin Yu menganggup, keempat orang ini telah mandek di tingkat Kaisar Iblis ke-9 untuk waktu yang lama, bagaimana dengan kesengsaraan ilahi mereka? Kin Yu bertanya dengan kaget. Keempatnya sudah membentuk Golden Soul Palette. Namun mereka masih tidak dapat merasakan kesengsaraan ilahi mereka. Masalah ini benar-benar terlalu aneh, Paman Fu berkata dengan cemberut. Kin Yu terkejut, mereka sudah membentuk Golden Soul Palette namun masih tidak bisa merasakan kesengsaraan ilahi mereka. Bahkan dia sendiri berhasil merasakan kesengsaraan ilahi tidak lama setelah membentuk Golden Soul Palette-nya. Namun Wulan dan mereka telah membentuk Golden Soul Palette, mereka lebih dari 100 ribu tahun yang lalu sekarang. Guru, masalah ini juga menyebabkan mereka berempat gelisah dan penuh dengan kekhawatiran. Pelayan tua ini juga tidak dapat memahami mengapa hal seperti itu terjadi karena seseorang harus dapat merasakan kesengsaraan ilahi dimanapun dia berada, kata Paman Fu tanpa daya. Tiba-tiba sebuah pikiran melintas di benak Kin Yu. Mungkinkah itu karena dunia universal? Setelah memikirkan hal ini semua kecurigaan Kin Yu hilang sepenuhnya. Pada saat ia menciptakan dunia universal Kin Yu tahu bahwa, saat berada di dalam dunia universal dia adalah penguasa dunia universal. Ketika di dunia universal tidak ada yang melanggar kemahuannya diizinkan terjadi. Bahkan kesengsaraan ilahi tidak dapat turun ke dunia universal tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuannya. Alam Jianglan ada di dunia universal. Meskipun alam Jianglan memiliki tiga lapisan ruang di dalamnya, itu masih hanya harta karun spiritual nenek, tata ruang dan tidak dapat dianggap sebagai dunia lain. Jadi Hong Yu, Lu Sui, Wu Lan, dan Wu He akan dibatasi oleh hukum dunia universal. Setelah memikirkan ini Kin Yu mengerti sepenuhnya. Di dunia universal yang dia ciptakan tidak mungkin kesengsaraan ilahi turun. Atau mungkin, kesengsaraan ilahi tidak bisa merasakan dunia ini. Jadi secara alami tidak akan turun. Paman Fu saya mengerti masalah ini sekarang. Setelah beberapa waktu saya akan meminta mereka kembali ke alam ilahi. Saya percaya bahwa mereka akan dapat merasakan kapan kesengsaraan ilahi mereka akan datang saat mereka kembali ke alam ilahi. Kin Yu berkata pada Paman Fu. Paman Fu menganggu, ya hamba ini akan segera memberi tahu mereka tentang ini. Paman Fu apa ada hal lain yang perlu kamu katakan padaku? Kin Yu ingat bahwa Paman Fu menyebutkan bahwa dia memiliki dua hal yang ingin dia laporkan kepadanya. Paman Fu segera menunjukkan ekspresi gembira. Guru ini adalah hal yang sangat mengembirakan. 30 ribu tahun yang lalu saat itulah Master telah berlatih selama 150 ribu tahun, Tuan Muda Hei Yu menghentikan pelatihannya. Itu karena jiwa Tuan Muda Hei Yu telah mencapai level jiwa embryo. Selanjutnya setelah dia menghabiskan beberapa ribu tahun, dia benar-benar mengubah energi ilahi dalam tubuhnya menjadi energi ilahi surgawi dan menciptakan pelet emas darah giyok. Xiao Hei telah mencapai terobosan. Xiao Hei menjadi dewa surgawi tingkat rendah. Kin Yu benar-benar tidak pernah berharap bahwa setelah Hei Yu melangkah ke jalur pelatihan yang tidak biasa, kecepatan peningkatannya sebenarnya akan secepat ini. Paman Fu juga memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan kekaguman. Kecepatan kultivasi Tuan Muda Hei Yu benar-benar menakjubkan. Pelayan tua ini telah mengikuti tuan tua selama bertahun-tahun, namun saya belum pernah melihat seseorang berlatih secepat ini dan dengan metode pelatihan yang aneh sebelumnya. Secara logis karena ada banyak jenius di alam ilahi, berbagai teknik pelatihan umumnya dibuat oleh senior mereka. Sangat jarang teknik pelatihan baru muncul. Aku benar-benar tidak akan pernah mengantisipasi Tuan Muda Hei Yu itu. Saat Paman Fu mengatakan ini, dia bahkan tersentak beberapa kali karena kagum. Qin Yu tersenyum. Dia memperhitungkan bahwa kemungkinan besar tidak ada orang yang tahu tentang teknik bela diri transformasi bintang di alam ilahi. Adapun teknik pelatihan Hei Yu, Qin Yu masih tidak yakin tentang itu. Namun dia percaya bahwa itu tidak masalah meskipun dia tidak memahaminya, karena dia yakin itu akan baik-baik saja selama kekuatan Hei Yu meningkat. Di mana Xiao Hei sekarang? Qin Yu memiliki senyum gembira di wajahnya. Tuan Muda Hei Yu sekali lagi mulai berlatih di puncak gunung yang sunyi. Namun kecepatan Tuan Muda Hei Yu menusuk tombaknya sekarang terkadang cepat dan terkadang lambat menjadi semakin aneh. Tidak perlu khawatir tentang dia. Biarkan saja dia terus berlatih seperti itu, Qin Yu terkekek. Mungkin Hei Yu hanya bisa menjelaskan kepada semua orang tentang metode pelatihannya setelah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang itu. Tuan tidak akan melihat Tuan Muda Hei Yu. Paman Fu bertanya, Tidak, aku akan keluar Qin Yu dengan ringan menganggupkan kepalanya. Dia kemudian menghilang dari alam Jianglan. Di bagian timur alam ilahi. Di dalam jurang kolam naga hitam salah satu dari tiga kekuatan besar di wilayah kota Yuqi. Pada saat ini seseorang tiba-tiba muncul di Black Dragon Pool Danau Besar. Namun dalam sekejap orang ini menghilang. Setelah terus-menerus melakukan teleportasi beberapa puluh kali, Qin Yu tiba di hutan lebat di gunung. Saat dia berdiri di atas daun-daun mati yang lepas, dia mulai menyebarkan energi spasial dari dunia universal. Setelah 1.800 tahun pertumbuhan jangkauan energi spasial dunia universal telah meningkat sekali lagi. Sekarang itu mampu menjangkau jarak sekitar 200 meter. Tan Ji itu benar-benar licik, bukan hanya dia tidak berada di mansion bawah tanah, dia bahkan tidak berada di dalam beberapa istana. Qin Yu menghela nafas. Sebelumnya Qin Yu langsung menggunakan energi tata ruangnya untuk menutupi tiga istana. Qin Yu hanya berhasil menemukan Mei Ji dan Taoist Liu Su. Adapun bos naga hitam Tan Ji Yu dia tidak menemukannya. Dari kelihatannya Black Dragon Pool masih memiliki banyak pasukan setelah bertahun-tahun. Qin Yu merasakan bahwa squadron kecil telah memasuki kisaran energi spasialnya. Qin Yu mulai bergerak, dia mulai menjaga jarak 200 meter dari squadron kecil itu. Di hutan yang dipenuhi pepohonan dan tanaman jarak 200 meter yang tidak dapat ditemukan orang lain. Squadron kecil ini memiliki total 10 orang. Qin Yu bisa dengan jelas melihat 10 orang ini termasuk rambut di wajah mereka. 10 orang 6 pria dan 4 wanita. Wanita yang memimpin kelompok itu menghela nafas dan berkata, sejak dewa surgawi Qin Yu bertengkar di tempat kita dia menghilang. Dalam 1800 tahun terakhir banyak orang yang mencari dia. Pria berkulit gelap di sampingnya berkata, Rumor yang bocor dari kota Yu Chi 1800 tahun yang lalu benar-benar mencengangkan. Dewa surgawi tingkat rendah benar-benar memiliki banyak harta, tidak heran dewa surgawi yang tak terhitung jumlahnya dari wilayah timur alam ilahi telah bergegas ke sini ingin membunuh Qin Yu dan merebut hartanya. Seorang wanita berambut coklat yang cantik dan halus menunduk dan berkata, itu dewa surgawi Qin Yu tidak menunjukkan dirinya. Jika dia menunjukkan dirinya dan ditemukan oleh dewa surgawi, maka kemungkinan semua dewa surgawi yang menginginkan hartanya akan bergegas. Informasi ini telah menyebar ke seluruh wilayah timur alam ilahi. Rumor mengatakan bahwa ada dewa surgawi di wilayah barat daya yang mengetahui hal ini. Anak muda yang paling kurus dan tampak lemah dalam kelompok patroli ini berkata secara misterius. Biarku beritahu kalian, semua rumor ini tersebar dari Black Dragon Pool kami. Omong kosong, segera seseorang menyuarakan ketidakpercayaan mereka. Anak muda itu segera berkata, Jangan menolaknya begitu cepat, ini adalah sesuatu yang kakakku katakan padaku secara pribadi. 1.800 tahun yang lalu Nyonya Meiji dan Tuan Liusu secara pribadi telah memilih beberapa pembantu terpercaya mereka dan kemudian melanjutkan untuk menyebarkan informasi ini di kota Yuchi. Oh itu benar sebaiknya Anda tidak memberi tahu orang lain tentang hal ini. Jika tidak, Nyonya Meiji dan mereka pasti tidak akan membiarkan saya pergi. Kata wanita berambut emas yang memimpin kelompok itu. Diam sebaiknya kamu tidak menyebutkan ini lagi di masa depan. Ya, anak muda itu segera menuruti perintah tersebut. Kekuatan Dewa Surgawi Kin Yu cukup bagus. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang bisa mendapatkan harta itu pada akhirnya. Artefak Ilahi Surgawi berkualitas tinggi dan sejenis lotus megah. Saya pikir ada juga semacam kemampuan luar biasa. Mereka menyebabkan semua Dewa Surgawi menjadi hijau karena iri. Semua Dewa Surgawi itu akan menyerangnya dari semua sisi. Saya pernah mendengar bahwa bahkan ada Dewa Surgawi tingkat tinggi di antara mereka. Namun semua ini bukan urusan kami para Dewa. Ria berkulit gelap itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Adapun Kin Yu yang telah mendengar semua ini ekspresinya berubah pucat. Situasi terburuk akhirnya terjadi. Situasi semacam ini adalah sesuatu yang telah diantisipasi Kin Yu. Hanya Kin Yu tidak mau membiarkan situasi seperti itu terjadi. Itu karena jika hal seperti itu sampai terjadi, maka dia akan dipaksa untuk membantai banyak orang. Haruskah saya benar-benar berjalan di jalan yang ekstrim itu? Cahaya dini melintas mata Kin Yu. Sin berpindah. Tanah suci agung dari alam ilahi kota salju terapung yang terletak di wilayah paling utara dari alam ilahi adalah kota terapung. Kota salju terapung dibentuk pada saat yang sama seperti ketika alam ilahi terbentuk. Kota salju terapung memiliki berbagai fitur eksotis. Batu-batu itu tampak biasa saja. Namun bahkan jika Dewa Surgawi menyerang dengan sekuat tenaga dia masih tidak mungkin meninggalkan bekas di tembok kota-kota salju terapung. Kota salju terapung bersalju sepanjang tahun. Kepingan salju menutupi seluruh kota salju terapung. Hanya pada saat kepingan salju jatuh ke tanah mereka secara alami akan meresap ke dalam tanah berwarna hitam dan menghilang. Tidak banyak warga di kota salju terapung. Jumlah orang hanya berjumlah sedikit lebih dari 10.000 ahli tingkat Dewa Surgawi. Ada juga Kaisar Sage Utara terbesar dan klannya keturunan, Klan Jiang. Klan Kaisar Sage Utara terbesar juga disebut Klan Kekaisaran. Kaisar Sage Utara terbesar sendiri serta klannya biasanya tinggal di wilayah tengah kota salju terapung Kastil Dalam. Hanya Dewa Klan Kekaisaran yang bisa dibebaskan dan tinggal di luar Kastil Dalam. Jianglan salah satu dari tiga Dewa Agung kota salju terapung. Dia adalah God King paling rendah hati di antara tiga Dewa Agung dari kota salju terapung. Jianglan tidak mengambil bagian dalam urusan Klan Kekaisaran Utmos Utara dia juga tidak akan mendengarkan perintah Kaisar Sage Utmos Utara. Dia tinggal di sebuah rumah besar di bagian timur kota salju terapung. Di pintu masuk mansion ada papan. Di papan itu ada dua kata rumah kayu. Rumah kayu ini adalah kediaman Jianglan di kota salju terapung. Sekelompok lima orang sedang berjalan di jalan-jalan kota salju terapung berdampingan satu sama lain. Kelima orang ini semuanya adalah kapten skuadron tengah di pasukan kota salju terapung. Salah satunya adalah Dewa Surgawi tingkat tinggi, sedangkan empat lainnya adalah Dewa Surgawi tingkat menengah. Mereka semua mengangkat kepala dan melihat ke Wood Mansion. Rumah pangeran bintang surgawi begitu hidup. Muridnya banyak, namun jumlah murid di rumah kayu ini sangat sedikit. Selain itu rumah kayu ini benar-benar terlalu dingin dan tidak ceria. Oh itu benar kakak Guliang kapan rumah kayu akan menerima lebih banyak murid. Seorang pria yang tampak belajar dengan penampilan tegas dan teguh berbalik dan bertanya kepada seorang pria di sampingnya. Guliang adalah Dewa Surgawi tingkat tinggi di antara mereka berlima. Dia adalah orang yang menjanjikan yang memiliki potensi untuk dipromosikan menjadi kapten skuadron besar di kota salju terapung. Guliang menggelengkan kepalanya dan berkata, rumah kayu jarang menerima murid baru. Terakhir kali ia menerima seorang murid adalah lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Bahkan sekarang rumah kayu hanya memiliki 12 murid. Pada pilihan terakhir jika saya sedikit lebih berhati-hati, saya mungkin bisa mengalahkan Liang Yan dan menjadi murid rumah kayu. 12. Seorang pemuda di antara 4 orang yang memiliki kulit sangat putih seperti salju mengerutkan kening dan berkata, Mansion Pangeran Bintang Surgawi tampaknya memiliki beberapa ratus murid. Selain itu rumah kayu telah ada untuk waktu yang tidak jauh lebih singkat daripada alam ilahi. Tuan God King dari rumah kayu ini, Guliang dengan dingin menderu dan berkata, Meskipun Heaven's Heart God King memiliki banyak murid, sebenarnya sudah berapa lama dia menjadi God King? God King rumah kayu mencapai tahap God King pada waktu yang hampir bersamaan dengan Yang Mulia Kaisar Sagi. Tidakkah kalian semua tahu bahwa meskipun mereka berdua mungkin God Kings, masih ada celah di antara God Kings? Jika saya bisa menerima bimbingan dari God King Mansion kayu, saya yakin kemajuan saya akan sangat cepat. Namun saya pernah mendengar bahwa di antara 12 murid rumah kayu 6 di antaranya hanya Dewa Surgawi tingkat rendah. Apakah saya benar? Ria dengan penampilan taba itu bertanya. Guliang mengangguk. Itu benar aku juga tidak mengerti mengapa God King rumah kayu tiba-tiba menerima 6 Dewa Surgawi tingkat rendah sebagai murid. Selanjutnya saya telah memperoleh beberapa informasi bahwa God King rumah kayu hanya akan menerima maksimal 12 murid. Dia hanya akan sekali lagi menerima murid baru jika seseorang mati dalam pertempuran. Tiba-tiba ekspresi Guliang berubah. Dia melihat kekejauhan dan kemudian berkata dengan tergesa-gesa. Mereka sepertinya adalah murid dari Wood Mansion. Mereka dipimpin oleh God King dari Wood Mansion. Cepat pindah ke samping agar kita tidak menghalangi jalan Lord God King. Setelah mendengar apa yang dikatakan Guliang 4 Dewa Surgawi tingkat menengah lainnya terkejut. God King rumah kayu. God King Mansion kayu jarang keluar. Dengan demikian hanya beberapa orang yang pernah melihat God King Mansion kayu sebelumnya. Namun Guliang Dewa Surgawi dengan senioritas yang sangat tinggi masih pernah melihat God King dari rumah kayu sebelumnya. Mereka berlima langsung pindah ke pinggir jalan. Seorang pria dan seorang wanita mereka berdua mengenakan gaun sutra berwarna cian. Keduanya dengan hormat berjalan di belakang. Keduanya adalah pelayan pribadi God King Mansion kayu. Mereka telah mengikuti God King rumah kayu untuk waktu yang sangat lama sekarang. Keduanya adalah Dewa Surgawi tingkat tinggi. Sebelum mereka berdua adalah seorang pria dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya, God King Mansion kayu Jianglan. Jianglan mengenakan gaun sutra hitam dan emas. Dia memancarkan aura kuno dari tubuhnya. Dia hanya tersenyum ringan dan kemudian berjalan melewati gerbang dan masuk ke dalam wood mansion. Chu Ji bagaimana Lier sekarang? Sambil berjalan di koridor yang berkelok-kelok, Jianglan bertanya kepada petugas pria di belakangnya. Chu Ji memiliki senyum di wajahnya. Yang mulia nona Lier sangat bahagia akhir-akhir ini. Ini terutama setelah dia memperoleh informasi tentang Tuan Muda Kin Yu. Namun Tuan Muda Kin Yu telah membawa dirinya sendiri dalam situasi yang relatif besar kali ini. Dia telah menyebabkan banyak Dewa Surgawi di wilayah timur alam ilahi ingin membuatnya bermasalah. Bahkan wilayah barat, wilayah selatan, wilayah barat daya, dan banyak tempat lainnya yang memiliki Dewa Surgawi yang telah mendengar tentang masalah ini dan melanjutkan perjalanan menuju kota Yuqi. Nona Lier juga mengkhawatirkan Tuan Muda Kin Yu karena itu. Petugas wanita Ji Shao juga tersenyum dan berkata, Nona Lier benar-benar telah bekerja sangat keras pada pelatihannya akhir-akhir ini. Ketika dia kembali dari alam fana, dia hanya berada di tingkat Dewa Surgawi tingkat rendah. Tidak pernah saya mengantisipasi bahwa dalam waktu sesingkat itu dia telah mencapai puncak Dewa Surgawi tingkat menengah. Untuk Tuan Muda Kin Yu, Nona Lier benar-benar menanggung banyak kesulitan. Jiang Lan memiliki senyum ceria di wajahnya. Yang paling aku kagumi dari Little Yu adalah jejak emosi sejati yang masih tertinggal di lubuk hatinya. Tidak heran jika Amei akan memilihnya. Setelah berbicara sampai di sini ekspresi Jiang Lan menjadi sedikit suram. Yang mulia, Ji Shao dan Chu Ji saling pandang. Mereka berdua tahu tentang betapa terkejutnya apa yang terjadi saat itu terhadap Tuan Mereka Jiang Lan. Jiang Lan kembali ke masa sekarang setelah beberapa saat. Dia tersenyum tenang dan berkata, Tidak apa-apa. Menurut apa yang telah saya selidiki kekuatan Little Yu bahkan belum mencapai tahap Dewa Surgawi tingkat rendah. Namun dia mampu menciptakan prestise yang begitu kuat untuk dirinya sendiri. Potensi Little Yu masih cukup besar. Hanya saja anak ini masih berhati lembut. Saya takut dia mungkin tidak bisa menang melawan anak itu dari klan Zhou. Hati yang lembut. Bukankah yang mulia menyukai Tuan Muda Qin Yu justru karena itu? Kata Ji Shao sambil tersenyum. Jiang Lan segera tersenyum, Jangan bicarakan ini. Saya masih sangat percaya diri pada Little Yu. Dia telah menggantikan kuil Dewa Penyihir dan pemahamannya tentang susunan formasi juga cukup bagus. Lebih jauh lagi dia memiliki teknik bela diri yang misterius dan aneh. Saya percaya dia luar biasa, jika dia memiliki cukup waktu dia harus bisa memuaskan kakak saya. Kata Jiang Lan dengan senyum di wajahnya. Dia kemudian terus berjalan. Rumah kayu itu sangat besar, itu adalah rumah besar yang memiliki tujuh pintu masuk dan tujuh pintu keluar. Ada total empat taman, ada pun Lear dia tinggal di sebuah gedung pavilion di dalam rumah kayu dan memiliki dua pelayan yang menjaganya. Di lokasi tempat Lear tinggal ada taman di depan gedungnya. Saat ini di dalam taman ada dua pelayan yang sedang mengobrol. Karena Lear sedang menjalani pelatihan meditasi mereka berdua secara alami tidak dapat mengganggunya. Kaka alian pohon hitam yang tingginya hanya 10 meter ini yang dikatakan setua rumah kayu. Kata seorang wanita berpakaian ungu sambil menunjuk ke arah pohon hitam. Pohon hitam ini, saya yakin namanya adalah sesuatu seperti pohon kayu besi kuno. Kata wanita berpakaian ungu itu. Liu Xiang katamu pohon kayu besi kuno. Pohon macam apa itu pohon kayu besi kuno? Alian ini belum pernah mendengar tentang nama besar dari pohon kayu besi kuno. Liu Xiang hendak menjelaskan ketika dia melihat tiga orang berjalan masuk dari pintu masuk taman. Dia segera berdiri, alian juga langsung berdiri setelah melihatnya berdiri. Keduanya dengan hormat berdiri di samping. Yang mulia, Jiang Lan menganggup. Dia melirik pohon kayu besi kuno itu. Pohon kayu besi kuno ini adalah pohon tertua dan paling berharga di seluruh alam ilahi. Pada saat yang sama, itu juga merupakan satu-satunya pohon kayu besi kuno. Saat itu, ketika Jiang Lan mencapai level God King dia kebetulan menemukan anak pohon dari pohon kayu besi kuno. Setelah itu dia mendirikan rumahnya dan menempatkan pohon kayu besi kuno ini di dalam rumah kayu miliknya. Pohon kayu besi kuno ini memang setua seluruh rumah kayu. Cuji kalian berdua bisa tinggal di sini. Jiang Lan memerintahkan pembantunya dan kemudian berjalan menaiki tangga. Dia langsung mencapai pavilion dan pintu masuk pavilion terbuka dengan sendirinya. Di dalam pavilion ada Lier duduk bersila di atas sejadah. Di tubuhnya ada gaun putih longgar. Kulitnya yang terbuka berwarna putih seperti krim. Sepasang matanya sedikit tertutup. Rambut panjangnya yang indah mencapai tanah. Dia memiliki ekspresi yang sangat tenang. Sudut mulut Jiang Lan sedikit terangkat. Lier, dalam sekejap perubahan aneh terjadi pada ruang tempat pavilion itu berada. Seolah-olah ruang di sini telah diisolasi dari dunia luar. Lier juga bangun secara alami. Saat dia melihat Jiang Lan, Lier segera tersenyum. Pada saat senyumnya mekar seakan-akan seluruh dunia memucat jika dibandingkan dengannya. Paman Lan kamu sudah kembali. Apakah anda berhasil mendapatkan informasi tentang kakak laki-laki Kin Yu? Lier berdiri dengan tergesa-gesa. Rambutnya yang panjang mulai tergerai sampai ke pantatnya. Jiang Lan tersenyum. Kamu belum pernah melihat Paman Lan kamu begitu lama. Namun hal pertama yang kamu lakukan setelah melihatku, bukanlah menanyakan bagaimana keadaan Paman Lan. Tetapi kamu secara langsung bertanya tentang kakakmu Kin Yu. Ini benar-benar. Wajah Lier langsung memerah. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton.